Pemerintah Kota Surabaya menyatakan siap menjadi tuan rumah pembukaan turnamen sepak bola biala dunia usia di bawah 20 tahun atau U20, yang dicatwalkan berlangsung pada tahun 2021 mendatang. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20, dan Organisasi Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI merekomendasikan Stadion Glorabung Tomu Surabaya sebagai salah satu yang akan mengelat ajang pertandingan olahraga bergensi tersebut. Menteri Permuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali pada Jumat 18 September meninjau kesiapan kota Surabaya yang selama setahun terakhir telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarananya. Kita akan siapkan welcome dinner ya, terus atraksi kesenian, mereka juga sudah minta, itu sudah saya paparkan gitu, waktu kita bidding awal itu. Jadi insya Allah siap Surabaya ya, kalau misalkan nanti kita dibuat untuk openingnya gitu. Sekarang kita belum menentukan di mana tempat untuk acara openingnya ya, kita lihat perkembangannya, saya lihat dengan Pak Luan, kalau memang bagus akhirnya kita akan usulkan ke Biba, salah satu calon untuk tempat acara pembukaannya disini. Pemerintah kota Surabaya telah menyiapkan fasilitas Stadion Bung Tomo, serta sejumlah lapangan pedamping sebagai tempat latihan yang bertaraf internasional sesuai standar FIFA. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung pada 19 Desember 2020. Menpora Zainuddin Amali, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Piala Dunia U20 tahun 2021, mengapresiasi karena pemerintah kota Surabaya juga telah membenahi dan membangun lima akses jalan masuk yang memudahkan supporter menuju ke Stadion Glora Bung Tomo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Naupal Amar Imaduddin, Vicky Arfani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!